Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mendadak mengunjungi rumah tiga anak yang diterlantarkan orang tuanya di desa Sukadadi, kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, pada selasa 14 Desember 2021. Dalam kunjungannya itu, Rituan sempat makan siang bersama dan berbincang dengan ketiga anak tersebut. Diketahui ketiga anak tersebut ditinggal ayahnya merantau dan ibunya menikah lagi. Momen tersebut diunggah oleh Rituan Kamil di akun Instagram pribadinya, at Rituan Kamil. Tampak Rituan dan stafnya berjalan menuju rumah ketiga anak tersebut. Rituan Kamil mengatakan ketiga anak itu adalah Intan, Rahma, dan Kesya. Ketiganya tinggal bersama bibinya Daumi. Saat masuk ke rumah tersebut, Rituan menyempatkan makan siang dan berbincang dengan ketiga anak itu. Bahkan sebelum makan siang dimulai, Rituan Kamil mengambilkan lauk untuk anak tersebut. Dalam keterangan postingannya, Rahma dan Intan di Indramayu terpaksa harus putus sekolah dasar. Sedangkan bibinya Daumi tinggal sebatang kara yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Dikutip dari Tribun Cirebon.com ketiga anak tersebut menyampaikan kepada Rituan bahwa mereka merindukan ingin kembali ke sekolah. Mereka juga sangat ingin bisa kembali belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Dalam hal ini, Rituan Kamil akan menjamin ketiga anak tersebut bisa kembali bersekolah. Pemprov Jabar melalui Jabar Quick Response dan rumah yatim akan menanggung biaya sekolah. Tak hanya itu, rumah ketiga anak terlantar tersebut akan direnovasi. Rituan mengungkapkan tidak boleh ada anak yang putus sekolah di wilayahnya. Ia mengimbau masyarakat bila menemukan anak di Jawa Barat tidak bersekolah, segera melapor ke unit kerja kemanusiaan pemprov Jabar. Jadi hari ini, daya, satu, rumahnya dibanggusin. Anak-anak semolah lagi ya, terangganya, tasnya, sepatunya, biayanya. Pokoknya kamu belajar yang rajin, oke? Kamu jadi guru, doktor, kamu jadi guru ya. Selamat ulang tahun, dirampir 55 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!